Allah yang Maha Agung, Tuhan Semesta Alam. Apa gunanya ruang hampa yang sedemikian luas? Apa yang akan terjadi jika ruang angkasa tidak seluas itu? Akan segera kita saksikan. Jarak-jarak antar benda langit di alam semesta sangat menggentarkan besarnya dibandingkan dengan jarak-jarak di bumi. Jarak terjauh yang dapat kita tempuh di muka bumi ialah 15.000 km. Matahari, benda yang kita anggap cukup dekat dengan kita, jauhnya 10.000 kali jarak itu, sekitar 150 juta km dari bumi. Jarak-jarak yang lebih besar diukur dengan satuan yang disebut Tahun Cahaya. Itulah jarak yang ditempuh cahaya selama setahun, sekitar 9.460.000.000 km. Galaksi Andromeda, tetangga terdekat bimah sakti kita, terletak 2 juta tahun cahaya dari kita. Alam semesta sendiri berisi sekitar 100 miliar galaksi. Dan dari sini, kita menyadari bahwa membayangkan luasnya alam semesta adalah di luar kemampuan pemikiran kita. Lalu, mengapa alam semesta begitu luas? Para ilmuwan yang mencari jawabannya menemukan bahwa ukuran alam semesta adalah satu lagi angka yang mengejutkan. Jarak-jarak antar benda langit yang demikian jauh sebenarnya membuat mantap garis edar planet-planet. Perhitungan menunjukkan bahwa jika jarak-jarak ini sedikit saja lebih besar, gaya gravitasi antar bintang akan menggoyahkan garis edar itu, sehingga mengakibatkan benda-benda langit melenceng dari jalur biasanya. Sebaliknya, jika jarak-jarak itu sedikit lebih dekat, unsur-unsur berat yang dilontarkan ke ruang angkasa lewat ledakan bintang raksasa akan jarang sekali jatuh ke bintang atau planet lain, hingga bumi akan kekurangan unsur-unsur yang penting bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya, segenap perhitungan tentang hal ini mengungkapkan satu kebenaran penting. Jarak-jarak antar bintang yang ada sekarang cocok bagi keberadaan tatanan planet seperti yang kita miliki. Dalam bukunya, The Symbiotic Universe, Prof. Josh Greenstein menulis, Jika saja bintang-bintang agak lebih rapat, astrofisika tidak akan banyak perbeda. Satu-satunya perbedaan ialah pemandangan langit malam dari rerumputan tempat saya berbaring yang akan lebih dipenuhi bintang-bintang. Dan, oh iya, satu perubahan kecil lainnya, tidak akan ada saya untuk memandangnya. Segenap ruang yang perjumat. Di sisi lain, dalam pemborosan inilah terletak keselamatan kita. Manfaat lain dari jarak antar galaksi yang amat besar adalah mencegah benda-benda raksasa yang bertualang di angkasa saling bertuburkan. Jika alam semesta tidak begitu luas, meteor-meteor raksasa yang mondar-mandir bisa menghantam bumi dan menghancurkan segenap kehidupan di planet kita. Seluruh keseimbangan ini menunjukkan bahwa jarak antar benda langit cocok bagi keberadaan kehidupan manusia. Jarak-jarak sebesar ini tidak tercipta secara ajak. Allah menciptakannya dengan tujuan tertentu. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka, lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Informasi yang Anda saksikan dalam film ini menunjukkan sejumlah kebenaran penting. Filsafat materialisme yang menyangkal keberadaan Allah dan penciptaan alam semesta telah dibantah oleh ilmu fisika dan astronomi modern. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Ada rencana, tatanan, dan rancangan di setiap rincian alam semesta. Allah menciptakan keseimbangan-keseimbangan yang cocok untuk manusia. Allah, pemilik pengetahuan, kekuatan dan hikmah yang tanpa batas menciptakan alam semesta. Dan tugas kitalah mengenali dan menghargai penciptaan ajaib ini. Sebab dalam Al-Quran, Allah mengingatkan manusia sebagai berikut. Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu dia bersemayam di atas Arash. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!